Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel saya Perkenalkan nama saya Santi Ini adalah channel kedua saya Channel pertama saya lebih terfokus kepada tarot Kalau misalnya kawan-kawan berminat atau tertarik dengan tarot, boleh cek di link di bawah, saya ada provide keterangan timestampnya Sorry, sorry Saya ada provide linknya untuk ke channel saya yang pertama itu Dan untuk video kali ini saya mau share bagaimana caranya manifestasi dengan menggunakan air Jadi ini salah satu cara manifestasi yang sudah saya buktikan sendiri dan saya juga sudah share dengan orang-orang terdekat saya dan juga share dengan beberapa mungkin kliennya saya yang melakukan personal reading dengan saya, mungkin saya ada share sama kawan-kawan dan mereka benar-benar menemukan manfaatnya dari afirmasi, eh sorry manfaatnya dari manifestasi dengan menggunakan air Jadi simpel, kamu cuma butuh air, air minum sama wadahnya aja Jadi caranya gimana kalau misalnya biasakan kawan-kawan memasak air pada saat kamu memasak air itu kamu sembari lotarkan kata-kata yang positif ke dalam air tersebut misalnya kamu bilang oh saya bahagia terus kemudian saya sukses saya mempunyai rumah impian saya saya melakukan pekerjaan impiannya saya kemudian saya bahagia saya cantik saya ya apapun hal yang ingin kamu tarik ke dalam hidupnya kamu itu apa yang hal yang kamu lakukan yang ingin kamu capai itu kamu ucapkan kata-kata tersebut ke dalam air tersebut sambil masak air sambil diaduk ya nanti kalau airnya sudah matang ya kamu boleh tutup matikan apinya jangan lupa ya tutup setelah itu tunggu dingin setelah itu simpan dalam wadah ya dalam wadah kamu boleh sambil minum sambil mencampurkan ke dalam air minum kamu sehari-hari jadi misalnya kamu boleh tambahkan ini sedikit setelah itu tambahkan air minum biasa ya jadi atau kamu mau langsung minum semua juga boleh tapi kamu akan sering memasak ya tapi kalau memang kamu mau sering memasak sambil memfokuskan energinya kamu keseluruhan emosinya kamu ke dalam air juga boleh gak masalah jadi ini salah satu love of attraction yang cukup efektif bagi saya ya kenapa afirmasi dengan menggunakan air ini cukup efektif ya karena seperti kawan-kawan tahu di dalam air ini ada molekul-molekul terus kemudian ada makhluk hidup yang kecil sekali yang tidak terlihat oleh mata dan itu menyerap energi kita dan menyerap emosi yang kita keluarkan kemudian akan bisa langsung begitu pada saat kita meminumnya itu akan bisa langsung masuk ke dalam tubuhnya kita kemudian membantu kita untuk merubah energi kita sekitar kita aura di sekitarnya kita seperti itu jadi kenapa afirmasi menggunakan air itu cukup efektif bagi saya dan teman-teman yang saya share tujuan inti dari law of attraction itu sebenarnya hanya satu jadi kamu baik menarik baik suka menarik suka like attracts likes jadi afirmasi yang kamu ucapkan itu ada baiknya dengan menggunakan kata-kata yang kamu sudah capai yang kamu sudah dapatkan saya lebih menyarankan menjauhi kata-kata dengan mengucapkan saya ingin beli rumah karena kalau kamu mengucapkan saya akan lebih menjauhi kata-kata saya ingin beli rumah saya ingin mempunyai pekerjaan dengan gaji sekian-sekian saya akan lebih menjauhi kata-kata ingin kenapa karena ingin itu menunjukkan atau membuktikan bahwa kita tidak punya lacking kurang kekurangan biasanya kalau kekurangan akan menarik hal yang kekurangan jadi kamu hanya ingin saja tapi tidak 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 dapatkan jadi saya lebih menyarankan untuk menggunakan kata-kata yang lebih misalnya saya sukses saya bahagia saya cantik mempesona saya famous something like that seperti itu ini seperti orang bilang fake it until you make it tujuan dari fake it until you make it itu adalah untuk memboosting emosinya kamu seperti kawan-kawan tahu emosi emotion bahasa inggrisnya emotion adalah electric energy emotion jadi energi pergerakan energi dengan mengeluarkan keseluruhan energi emosinya kita itu menunjukkan bahwa kita bahagia dengan kondisi kita saat ini itulah yang akan merubah keseluruhan auranya kamu dan nanti saya akan buat video lain penjelasan mengenai cakra cakra jadi manifestasi juga ada hubungannya dengan cakranya kita jadi kita masih belum bisa memanifestasikannya secara realita kalau misalnya energi kita masih terblokir jadi bukan karena Tuhan atau alam semesta tidak memberikan apa keinginan kita tetapi karena memang energinya kita memblokir diri kita sendiri dengan pemikiran pemikiran kita tapi ini akan saya share di video berikutnya yang saat ini saya mengajak kawan-kawan untuk menggunakan manifestasi dengan menggunakan air kamu juga bisa membersihkan energinya dengan menggunakan air misalnya kamu bilang cakra saya seluruh cakra saya terbuka 7 cakra saya energinya clear seperti itu katakan seperti itu setelah itu diminum jangan lupa untuk diminum oke begini aja sharing untuk video kali ini terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyimak sekali lagi saya minta supportnya kawan-kawan untuk like dan share atau subscribe di channel ini dan untuk kawan-kawan yang menyukai dengan kartu tarot mungkin ada kebijakan-kebijaksanaan yang di dalam kartu tarot itu yang bisa memotivasi kawan-kawan atau membuka atau memberikan pengarahan sama kawan-kawan boleh silahkan klik di channel saya yang pertama channelnya adalah Santi Melody Tarot dan Astrologi dan segini aja video untuk kali ini terima kasih sudah menyimak kita jumpa di video berikutnya see you bye 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 Terima kasih telah menonton!